Penampilan Garuda Muda menjadi sorotan setelah menggilas Australia 1-0 dan Jordania 4-1 dalam babak penyisihan grup A beberapa waktu lalu. Kemenangan ini jadi sejarah bagi tim Nas Indonesia di Piala Asia U23, di mana mereka pertama kali tampil dan langsung lolos ke perempat final. Kemenangan tersebut, Indonesia mendapat tiket menuju babak perempat final dan akan menghadapi tim Nas Korea Selatan. Duel Indonesia versus Korsel akan digelar di Abdullah bin Nasr bin Halifah Stadium, Jumat dini hari WIB, 26 April 2024. Adapun kick-off laga ini digelar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sontak performa apik Marcelino Ferdinand CS itu mendapat sorotan hingga ke Eropa, salah satunya dari media asing asal Perancis, Lucarneo Posse. Mereka memberi julukan khusus untuk Indonesia yakni, tim pengacau. Indonesia punya kekuatan yang merusak dan mengacau. Mereka punya pengalaman yang bagus karena banyaknya pemain senior yang membela tim U23. Ada nama-nama seperti Hernando Ari, Rizky Rido, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struik jadi andalan, tulis media Perancis. Mengenai perasaan saya, pelatih mereka, Wan Sunghon, dan juga Korsel adalah negara saya sendiri. Saya hanya ingin bertemu negara saya di final, itulah yang saya pikirkan sebelum kompetisi. Tapi itu tidak terjadi, maka perasaan saya berat, tidak benar-benar gembira, tapi olahraga adalah olahraga, pertandingan adalah pertandingan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk besok, yakin Shin. Selain sebagai juara grup, catatan Korsel di Piala Asia U23 semakin mentereng karena belum pernah kemasukan satu gol pun di fase grup. Oleh sebab itu, Shin menyatakan akan mempersiapkan serangan timnya sebaik mungkin untuk dapat menembus pertahanan tim negeri Ginseng. Itu akan sulit, tapi kami mempersiapkan detail-detail untuk mematahkan lini pertahanan Korsel. Sebab jika kamu tidak mampu mematahkan lini pertahanan Korsel, kamu tidak akan menang. Maka kami mempersiapkan diri untuk hal itu, tutur pelatih yang telah menukangi tim Nas Indonesia sejak 2019 itu. Pertandingan perempat final Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Korsel akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, pada kami setempat. Seandainya tim Garuda muda mampu mengatasi hadangan Korsel, maka tim Nas Indonesia akan melaju ke semifinal dan semakin dekat untuk mendapatkan tiket Olimpia de Paris 2024. Terima kasih telah menonton!